Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Saademi Nurul Hidayati Dari kelas 1B Dari kelas 1B Nah teman-teman Pasti udah liat dong video sebelumnya ini Kenapa sih tangan saya kok bisa bergerak cepat Seperti itu dan tanpa saya sadari Itu merupakan Gerakan refleks Gerakan refleks ini merupakan salah satu hasil kerja Dari pencara Nah apa sih sistem saraf itu Fungsinya apa aja Dan tentunya kayak apa Nah langsung saja simak video penjelasan saya berikutnya Nah teman-teman Sebelum kita ke anatomi saraf Kita harus kenal dulu nih sama fungsi Dari sistem saraf Itu apa saja Yang pertama ini untuk menerima informasi Dari dalam maupun dari luar Melalui Averine Sensory Pathway Lalu mengkomunikasikan informasi Antara sistem saraf perifer dan sistem saraf busat Terus mengolah informasi yang diterima Baik di tingkat saraf refleks Maupun di otak Untuk menentukan respon yang tepat Dengan situasi yang dihadapi Lalu juga berfungsi untuk Menghantarkan informasi secara cepat Melalui Averine Pathway atau motorik Ke organ-organ tubuh Sebagai kontrol atau modifikasi tindakan Nah itulah beberapa dari fungsi sistem saraf Oke di slide ini saya akan menjelaskan Tentang neuron dan bagian-bagiannya Neuron itu merupakan unit kerja dari sistem saraf Nah bagian yang pertama ini ada dendrit Dendrit memiliki struktur yang sama dengan akson Hanya saja lebih pendek Dan dendrit ini bercabang-cabang seperti pohon Dendrit adalah daerah reseptif neuron Sehingga si dendrit ini berfungsi untuk menerima rangsang Dari luar tubuh maupun dalam tubuh Lalu meneruskan atau menghantarkan rangsang ke badan sel Nah yang kedua ini ada badan sel Badan sel memiliki bentuk paling besar Di antara bagian neuron yang lain Setiap badan sel mengandung inti tunggal Inti ini merupakan pusat kontrol sel Jadi semua pekerjaan yang ada di dalam sel saraf itu Yang kontrol dia Nah di dalam badan sel saraf ini Juga terdapat organel-organel sel Seperti sel lainnya Contohnya dalam badan sel Selain ada inti Juga terdapat citoplasma, mitokondria, sentrosom, badan golgi, dan lisosom Fungsi dari badan sel sendiri ini Adalah menerima rangsangan dari dendrit Dan meneruskannya ke akson Nah yang ketiga ini ada akson Akson ini mirip seperti dendrit Tetapi lebih panjang Bahkan panjangnya ada yang sampai 100 cm Akson merupakan penjuluran citoplasma badan sel Di dalam akson terdapat benang-benang halus yang disebut neofibril Neofibril dibungkus oleh selaput mielin yang banyak Mengandung zat lemak dan berfungsi untuk mempercepat jalannya rangsang Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak yang disebut mielin Mielin ini merupakan kumpulan sel skwan yang menempel pada akson Mielin juga berfungsi untuk melindungi dan memberi nutrisi akson Bagian akson yang merupakan celah sempit dan tidak terbungkus mielin disebut nodus Ranvier Yang berfungsi mempercepat penghantaran impuls Selain itu nanti juga di ujung akson ini ada yang namanya celah sinaps Nanti akan saya jelaskan lebih rinci lagi di video selanjutnya Celah sinaps adalah suatu celah di ujung akson yang menghubungkan salah satu neuron dengan neuron yang lain Sinaps itu mempunyai beberapa struktur yaitu prasinaps, pascasinaps, dan celah sinaps Yang atas ini namanya terminal prasinaps Dan yang bawah adalah pascasinaps Terus keduanya ini dibisahkan oleh celah sinaps Potensial aksi ini menyebabkan kanal ion kalsium terbuka di terminal prasinaps Pengaruh ion kalsium menyebabkan vesikel melepaskan neurotransmitter Neurotransmitter ini berupa asetilkolin Nah asetilkolin ini berdifusi melewati celah sinaps Asetilkolin ini akan berikatan dengan satu kanal pada memberan pascasinaps Nah kanal-kanal tersebut akan membuka Terus menjadikan potensial aksi atau rangsangan ini terus merambat di sepanjang neuron Ini adalah gambaran kerja dari neuron Jadi ada suatu rangsangan Rangsangan ini dideteksi oleh sensor Setelah dideteksi, syaraf meneruskan atau menginformasikan ke integrator Setelah itu syaraf mengirimkan perintah dari integrator ke efektor Efektor menyebabkan respon Jadi misal kayak gini Jadi misal saat ada bagian tubuh yang terluka Sel syaraf panca indera akan mengirimkan sinyal ke otak dan sum-sum tulang belakang Bahwa itu adalah hal yang berbahaya Kemudian nantinya akan memberikan respon sinyal misal ke jari yang berupa otot Atau bisa juga ke organ indera Yang akan merespon dengan menjauhkan diri dari hal yang membahayakan tersebut Sel syaraf meneruskan rangsang ke sel syaraf berikutnya Terus sampai suatu organ atau otot Jadi sel syaraf itu ada banyak ya Antara sel syaraf terdapat yang namanya celah sinaps Terus, kalau ada potensial aksi atau rangsangan Akan diterima dendrit di sel syaraf pertama dan diteruskan ke akson Nah di ujung sel syaraf Ada yang namanya neurotransmitter Nah neurotransmitter ini adalah zat kimia yang berperan dalam kondusi listrik antara sel syaraf Neurotransmitter akan dilepaskan ke celah sinaps Dan akan menghasilkan potensial aksi di sel syaraf kedua Oke teman-teman, disini saya akan menyampaikan tentang bentuk dari sel neuron Nah bentuk dari sel neuron ini ada empat nih Yang pertama ada bipolar atau interneuron Dinamakan bipolar karena si akson ini berbentuk dua cabang di badan sel Jadi di ujung akson ini juga terdapat dendrit Nah yang kedua ini ada unipolar atau sensory neuron Nah di unipolar ini Si badan selnya ini Rada ke pinggir Hampir sama seperti bipolar Tapi yang membedakan hanya Letak badan selnya ini Kalau bipolar, letak badan selnya itu di tengah Terus kalau di unipolar itu rada ke pinggir Nah kalau di unipolar ini ada akson Yang atas ini namanya akson perifer Dan yang bawah ini yang namanya adalah akson sentral Nah di ujung akson ini juga terdapat dendrit Terus kalau yang neuron multipolar Neuron multipolar ini Badan selnya besar Terdapat satu akson Nah di ujung akson ini juga terdapat dendrit Terus yang di badan sel ini Ada dendrit juga yang banyak Ini Bercabang-cabang dendritnya Terus kalau si piramidal sel Itu salah satu ciri strukturalnya itu Soma atau badan sel itu berbentuk kerucut Ini kayak segitiga ini Terus fitur struktural utama lainnya dari sel piramidal ini adalah Aksonnya tunggal Dendrit apikal yang besar Terus beberapa dendrit basal Dan adanya Duridendritik Sekian video penjelasan dari saya Apabila ada kurangnya mohon maaf Di sini saya juga masih belajar Dan semoga video penjelasan ini Bermanfaat bagi teman-teman Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati